Cipto namun dapat dipotong tadi Main legumin langsung kirimkan umpan jauh Dan kecepatan dari Yom Keeampir saja Dapat mencengkong Morales Sebelum tembakan langsung Morales tadi Dapat dikuasai oleh Andri Tani Ya Ari mana serangan-serangan balik Dan pilihan pendangan dari seorang Patron tadi Itu pemain ini kesulitan untuk mengimbangi speed yang dimiliki seorang Rifai Dan persik ke diri dengan keberanian Walaupun akhirnya diakhiri oleh tembakan Morales yang belum sempurna Ya Ari ya Serangan Cini berganti Dari kedua tim yang tampil sangat terbuka Patricio Morales dengan percobaannya Kembali persiklanannya Dimin Rario berusaha untuk menyiar ketinggalan saat ini Morales crossing dalam Penalti dan pandukan Dari Yom Keeampir masih berada di atas mistar Ya inilah yang main Kita lihat Bagaimana semua Per-crossing Parto Berkembangkan Memangkan ketemu di manai Yom Keeampir datang Barang dari sasaran Namun kita lihat dari skema Barang sekali dengan persik bermain Yom Kee Aribowo Mayadi Pangabean Melebar Pato Morales Dengan ruang gerak Pato di dalam Pertama Dan tidak Makan langsung Membentur kaki dari Precious Sebelum akhirnya Andri Tani menguasai dengan penut Apabila Tani Patut Tendangannya Dapat mengarah sedikit ke tengah Ada seorang yang Pengolong debutan Andri Tani Adiaksa Kanka Mampu untuk memberikan kontribusi dalam mempertahankan keunggulan timnya Berhadap ancaman eksekusi penalti dari Pato Morales Bersiap kedua pemain ini Sebuah drama tentunya Dan Morales tenang Satu sama melalui gol dari Pato Morales Yang merupakan golnya yang keempat musim ini Dia terampil sangat bangga seorang Pato Morales Dengan pengalaman Dia menunggu seorang Andri Tani Yang masih hanya menaruh Morales Tani di tengah Andri Tani sudah terbang terlebih dahulu Sangat dingin Pato Morales Luar biasa Sampai satu Persikin diri Kembali di perbandingan ini Iya saya sempat Membakan langsung untuk pembaik Walaupun Masih bisa dikuasai oleh Andri Tani Sangat spekulatif Namun Pato Morales Dia juga di tempat keberanian Terima kasih telah menonton! Terima kasih.